terhadap penetapan tersangka seorang Hakim Agung SD. Saya bacakan yang pertama, Komisi Yudisial menaruh perhatian penuh pada kasus ini karena menyangkut dugaan pencederaan terhadap kehormatan dan keluhuran matabat Hakim. Dua, Komisi Yudisial terbuka dan terus berkoordinasi dengan Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pendalaman yang dibutuhkan demi kelancaran pengumpapan kasus ini. Tiga, Komisi Yudisial akan melakukan pemeriksaan terhadap Hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini sesuai tugas dan kewenangan Komisi Yudisial. Dan keempat, Komisi Yudisial mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bekerja melakukan proses penegaan hukum setuntas-tuntanya terhadap perkara ini. Demikian penyataan resmi kelembagaan dari Komisi Yudisial yang saya sampaikan. Dan tentu saja kami terus membutuhkan dukungan dari teman-teman media untuk menyampaikan informasi ini dan ikut serta mengawasi proses hukum terhadap kasus tersebut. Yang pertama, mengenai lobby. Itu terjadi di tahun 2013. 2013, dan pada saat itu informasi yang saya dapatkan bahwa itu tidak terbukti. Sehingga kemudian saudara tersebut dinyatakan lolos pada proses seleksi jalan hakim. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana bentuk konkret dengan KPK. Inilah yang kemudian kita lakukan koordinasi, komunikasi dengan KPK. Tapi tentunya Komisi Yudisial akan menjalankan proses pemeriksaan yang akan didahului dengan menggali berbagai informasi dari kronologi, kemudian saksi-saksi, bukti, dan kekeribatan tersangka tersebut. Kemudian, tentunya, sesuai tugas dan kewenangan Komisi Yudisial, kita akan melakukan pemeriksaan, dan apabila cukup bukti dan sebagainya, maka kita akan melakukan persidangan. Jika sanksinya masuk kategori berat dengan sanksi pemberhentian dengan Tidak Hormat, tentunya kita akan menyebarakan MKH dengan MA. Itu sesuai dengan ketentuan yang beragam. Kemudian, saya tidak tahu dan belum diberitahu bahwa saudara tersangka pagi tadi sebelum KPK mampir ke MA. Oleh karena itu, bagian daripada koordinasi dengan MA dan KPK itulah yang kemudian nanti kita akan tindak lanjuti supaya kita mendapatkan informasi yang lebih utuh. Kemudian, apakah KAI melakukan kontak? Tidak. Karena sejak kemarin kita lakukan terus koordinasi dan saling berbagi informasi dengan KPK dan MA, tapi baru pagi tadi subuh fix dinyatakan saudara SD dinyatakan sekai tersangka. Jadi, KAI belum atau tidak melakukan kontak sama sekali dengan tersangka. Proses pemeriksaannya tentunya nanti akan kita lakukan dan kita diskusikan dengan KPK karena posisinya sudah menjadi tersangka dan menjadi tahanan di KPK. Tentunya tidak. Kita perlu perlu koordinasi. Tidak seperti kalau hakim yang biasa dilaporkan di Komisi Yudisya langsung lalu disidang di kantor KAI dan sebagainya. Tapi mungkin akan dilakukan di KPK itu juga kemungkinan. Nah, inilah yang nanti kita lakukan koordinasi dengan KPK. Demikian. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih.